Oke guys, ini buat kalian semua yang suka sama JJ, mungkin karena story-nya yang dia lucu suka suka nge-halu sama kalian suka personality dari JJ, dia sebenarnya bisa juga jadi main DPS ini saya sering bilang echo-nya masih sangat low invest, talent-nya juga belum full, masih 7 ada 7 sama masih ada 6 ya, yang mentok baru 2, dan juga dia C0, tapi buat full start dan 1 menit dengan waktu agak oke ternyata bisa juga dengan di support sama San Juan, ini dengan note ya, ini echo-nya belum create red-create damage semuanya dan juga belum ada basic attack bonus damage sama sekali, ini kalian bisa lihat masih miss-missan semua sama echo-nya basic damage bonusnya 0, bisa lihat 0% dan ini bisa dengan mudah full start, tower of adversity juga jadi buat kalian yang anda kutip, yang penting kelar, yang penting kelar, yang penting kelar doang, dia juga bisa dipakai sebenarnya tonton aja videonya, semoga bisa bermanfaat ya, dan jadi pertimbangan tetap saya, saya suggest dia untuk ditarik sangat recommended SSSDR kalau buat jinsi, kalau buat yang lain kalian pertimbangnya sendiri dan lihat fakta-faktanya tenten juga udah upload video baru untuk JJ ini di atas yinlin menurut data dari komunitas flash speed runny China itu lebih cepat 12-18% dari yinlin guys paling kecilnya aja 5% dari yinlin, dan kalau kalian bandingkan sama Yuan Wu itu 30% keatas gimana caranya contohnya di video-video sebelumnya atau di live stream saya mampir, silahkan kalian yang ingin nonton langsung ke videonya selamat menikmati 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 selamat menikmati